Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Muvikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Ayolas. Nah gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kondisi bumi, yang sangat hancur setelah polusi udara, menyebabkan banyak sekali kerusakan di atmosfer bumi. Hal itu juga berdampak sangat besar bagi peradaban manusia, sehingga kematian akibat udara yang sangat kotor jadi di mana-mana. Bencana itu juga membuat hewan dan tumbuhan di muka bumi harus punah, dan hal itu pun dianggap sebagai kiamat kecil bagi seluruh peradaban di muka bumi. Kini hanya tersisa beberapa manusia dan tumbuhan saja di bumi. Karena itulah manusia yang tersisa saat itu, mencoba hijrah ke planet lain yang masih dapat untuk mereka huni. Misi tersebut dinamakan dengan misi Exodus. Di luar angkasa mereka hidup di sebuah tempat yang bernama Ayu. Setelah itu terlihat seorang ilmuwan bernama Seth. Dia berusaha mencari sebuah bahan penelitian. Pada sebuah tempat, dia berhasil menemukan larva nyamuk yang masih dapat bertahan hidup, walaupun tingkat amoniak di sana sangatlah besar. Hal itu pun membuat Sam sangat senang, karena penelitian ayahnya di Masalu dapat dia buktikan sekarang. Dengan pertumbuhan sebuah kehidupan, di dalam kondisi udara yang sangat buruk. Setelah itu Sam kembali ke tempat tinggalnya. Di sana dia menceritakan semua hal yang dia temukan kepada kekasihnya. Kekasih Sam bernama Iron, namun kekasihnya ini tinggal di Ayu. Mereka pun hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan sebuah alat. Iron yang mendengar cerita Sam tidak terlalu tertarik. Karena yang lebih penting menurutnya, Sam harus segera meninggalkan bumi dan hidup bersamanya di Ayu. Akan tetapi Sam tidak mungkin melakukan itu semua. Sebab dia masih sangat ingin mempertahankan. Dan mencari tahu apakah bumi yang dia tinggali masih dapat disembuhkan seperti dahulu. Kemudian Sam pergi mengambil beberapa lebah. Lebah-lebah itu dia gunakan untuk membuat tanaman yang dia miliki tumbuh dengan lebah. Karena itulah, dia dan ayahnya memelihara banyak sekali lebah di rumahnya. Saat itu Sam mencoba memasukkan seekor lebah ke sebuah akwarium kecil yang dia temukan sebelumnya. Hal itu dia lakukan untuk melakukan uji coba. Apakah lebah itu dapat hidup di sana? Namun, lagi-lagi percobanya itu harus kembali gagal. Dia pun melakukan semua kegiatannya seorang diri. Karena kini hanya ada ayah dan dirinya di muka bumi. Pada suatu hari, Sam mendapatkan sebuah pesan dari kekasihnya. Namun saat hendak membacanya, komputer yang dia miliki harus rusak. Karena itulah Sam segera mencari monitor pengganti ke kota. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul sebuah badai yang sangat besar di sana. Dan membuat rumah Sam harus hancur lebur. Hal itu pun membuat Sam sangat sedih. Namun, dia berusaha tetap tenang. Dan kembali menyalakan monitor yang telah dia ambil dari kota. Agar dia dapat membaca pesan kekasihnya. Yang sebelumnya belum sempat dia baca. Ternyata Aaron memberikan pesan. Kalau penduduk langit sudah menemukan planet baru yang layak untuk dihuni. Karena itulah Aaron meminta kepada Sam untuk ikut bersamanya. Dan hanya memiliki waktu 4 hari lagi untuk berangkat. Di keesokan harinya, Sam mulai melihat keadaan rumahnya. Yang telah rusak di landa badai. Di sana Sam menjadi sangat sedih. Karena semua penelitiannya harus lenyap begitu saja. Semua itu membuat dirinya menjadi dilemah. Dengan bertahan hidup di bumi. Atau ikut bersama kekasihnya ke Ayu. Namun, di tengah kebimbangannya itu. Tiba-tiba saja muncul seorang pengembara. Yang datang dengan sebuah balon udara. Pria tersebut bernama Mika. Ternyata Mika dapat menemukan Sam di sana. Setelah dirinya mengikuti sebuah sinyal yang telah ayahnya nyalakan. Mika sendiri sangat ingin bertemu dengan ayahnya Sam. Namun, saat itu ayahnya Sam sedang pergi untuk beberapa minggu ke depan. Sam pun meminta kepada Mika untuk beristirahat sejenak di sana. Sambil memakan beberapa hidangan yang dia miliki. Kemudian Sam menanyakan beberapa hal kepada Mika. Salah satu pertanyaannya, adakah kehidupan lain di luar sana? Mika pun menjawab, kalau dia sama sekali tidak pernah melihat hewan. Ataupun manusia yang masih hidup di luar sana. Lalu Mika mulai melihat-lihat di sekitar rumah Sam. Di sana dia sangat tak keju. Karena Sam dapat membuat sebuah tumbuhan dan alat-alat yang sangat canggih. Sam pun lalu mengajak Mika untuk mengobrol. Dengan menceritakan pengalaman satu sama lain selama hidupnya. Kemudian Mika mencoba membantu Sam untuk memperbaiki beberapa peralatan Sam yang telah rusak akibat badai yang sebelumnya terjadi. Di malam hari Sam bercerita kepada Mika. Kalau dia pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bermain-main di tepian pantai dengan udara yang sangat segar. Dan membuatnya merasa seperti di waktu bumi masih memiliki udara yang segar. Namun mimpinya itu membuat Sam menjadi yakin. Kalau suatu hari nanti bumi dapat kembali seperti dahulu kala. Setelah itu Mika kembali menanyakan keberadaan ayahnya Sam. Karena itulah Sam akhirnya menjawab. Bahwa nyatanya ayah Sam telah meninggal dunia. Dan dimakamkan tepat di samping makam ibunya. Hal itu pun membuat Mika sangat sedih. Karena dia kini tahu. Bahwa Sam hanya tinggal di sana sendirian. Ditambah lagi semua manusia yang tersisa akan segera pindah ke planet baru. Dan apabila Sam tidak ikut. Dia akan benar-benar sebatang karat di bumi. Karena itulah Mika mencoba mengajak Sam untuk ikut bersamanya. Pergi ke planet baru yang kekasihnya tinggali. Pada awalnya Sam menolak ajakan itu. Namun setelah lama berunding. Dia pun akhirnya mau ikut bersama Mika pergi ke sana. Di malam harinya Sam pun memberikan kabar itu kepada kekasihnya. Dan dia pun sudah tidak sabar untuk dapat menemuinya di sana. Namun kekasih Sam tidak akan bertemu dengan dirinya di sana. Sebab dia harus menjalankan sebuah tugas khusus. Yaitu pergi ke planet lain. Yang nantinya dapat diisi oleh semua makhluk hidup di dunia. Akan tetapi mereka berdua nantinya dapat bertemu terlebih dahulu. Walau mungkin hanya beberapa jam saja. Sebab setelah itu Aaron harus segera menjalankan misinya. Hal itu pun membuat Sam sangat kecewa. Karena setelah sekian lama berpisah. Dirinya harus kembali ditinggalkan oleh kekasihnya. Di keesokan harinya Mika mulai menyiapkan balon udaranya. Untuk pergi ke tempat keberangkatan mereka. Namun tiba-tiba saja sebuah radio mengabarkan. Kalau titik tempat keberangkatan itu harus berpindah. Ke sebuah tempat yang sangat jauh dari sana. Karena itulah Mika menjadi sangat panik. Sebab bahan bakar yang mereka miliki hanya tersisa sedikit saja. Dan tidak mungkin dapat sampai ke tempat tersebut. Sam yang mendengarnya mencoba menenangkan Mika. Dia pun mengetahui. Kalau ada sebuah tempat yang memiliki banyak sekali bahan bakar. Mereka pun akhirnya membuat sebuah rencana. Agar segera sampai ke tempat yang saya maksud. Namun di tengah perencanaannya itu saya mengatakan. Kalau dirinya ingin pergi dahulu ke sebuah tempat. Akan tetapi Mika mengatakan. Kalau kini bukanlah waktu yang tepat untuk bermain-main. Sebab bila tertinggal di keberangkatan terakhir. Akan membuat mereka berdua terjebak di bumi untuk selamanya. Akhirnya mereka berdua mulai berangkat ke tempat bahan bakar tersebut. Walau sebenarnya Sam sangat tidak rela. Untuk meninggalkan rumahnya itu. Kini mereka berdua akhirnya tiba di tempat itu. Dan memilih untuk berserahat sejenak di sana. Di keesokan harinya mereka mulai mengisi bahan bakar itu. Hingga semuanya akhirnya selesai. Namun saat hendak berangkat saya meminta izin kepada Mika. Untuk bergeliling sebentar di sana. Mika pun tidak mengizinkannya. Namun karena Sam yang memaksa. Dia pun akhirnya mengizinkan. Dengan syarat Sam harus segera kembali dalam satu jam ke depan. Kini waktu pun telah berlalu selama satu jam. Namun Sam yang tadi pergi belum juga kunjung kembali. Hal itu pun membuat Mika sangat khawatir. Dan dia pun segera mencari Sam di sana. Ternyata Sam berada di museum seni. Yang selama ini sangat ingin dia kunjungi. Di sana saya meminta kepada Mika. Untuk menjelaskan arti dari pusi sebuah lukisan yang ada di sana. Mika pun menjawab. Kalau makna dari lukisan itu. Adalah gambaran dari kondisi bumi saat bencana mulai datang di bumi. Mika pun meminta kepada Sam. Untuk merelakan semua hal yang dia lalui. Sebab semua itu hanya akan membuatnya tersisa. Namun tiba-tiba saja Sam mengatakan sesuatu. Yang membuat Mika sangat terkejut. Yaitu Sam meminta kepada Mika. Untuk pergi meninggalkannya di sana. Sebab dia lebih memilih mati di bumi. Daripada harus pergi ke planet lain. Dan akhirnya Sam pun mengucapkan perpisahan kepada Mika. Permintaan Sam itu pun membuat Mika tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hal itu merupakan pilihan. Dan keputusan terbaik dari diri Sam. Mika pun dengan berat hati pergi meninggalkan Sam di sana. Setelah itu terlihat Sam yang sedang berada di pinggiran pantai. Di sana dia sudah tidak menggunakan alat pelindungi yang biasanya dia gunakan. Dan tiba-tiba saja muncul seorang anak kecil yang menghampirinya di sana. Namun sayangnya kita tidak dijelaskan siapa anak kecil itu. Hingga kemudian film pun akhirnya berakhir. Mungkin saja beberapa tahun ke depan. Kondisi di bumi kita akan seperti di film ini. Karena semakin banyaknya kendaraan. Dan polusi yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar di dunia. Karena itulah kita sebagai manusia seharusnya lebih sadar. Untuk lebih menjaga kelestarian bumi kita. Agar anak cucu kita di masa depan dapat merasakan keindahan bumi ini. Nah menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya guys. Itulah film Ayolas. Semoga kalian suka dan ribu ya. Makasih udah dengerin Mimin cerita sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya. Mimin pamit. Dadah. Sub indo by broth3rmax